Halo guys, saya Baudi. Jadi di vlog ini mari kita ngomongin soal Digital Space. Gue rasa ini hal yang lumayan menarik ya, jadi kita mulai aja. Oke, hal yang pertama yang gue mau bahas dalam Digital Space adalah desktop. Seperti yang kalian lihat di desktop gue itu nggak ada apa-apa, which is cuma apa-apa berdoang. Itu sengaja gue bikinnya kayak gitu, dan di testbarnya gue pin software-software yang menurut gue, itu yang sering gue pake, misalnya kayak Spotify, WhatsApp, browser, dan juga software editing. Dan juga gue rasa ini hal yang bagus ya, karena kita ngebikin sistem se-efisien mungkin gitu. Selanjutnya hal yang gue mau bahas dalam Digital Space adalah file, atau management file. Kalau kalian punya banyak file di laptop dan itu udah berantakan, dan juga merasa males untuk ngerapihinya, ataupun kalian nggak tahu mengkategorikan file itu kemana. Nah, di laptop kita itu punya berbagai jenis file ya, foto, video, dokumen, PDF, dan banyak hal lainnya. Kalau kita nggak mau ngelakasikan dengan baik dan benar, kita juga jadi susah sangat kita butuh. Biasanya file-file yang meratakan itu hasil unduhan kita, dan kita nggak tahu mengkategorikan file itu kemana, jadinya kita biarkan begitu aja. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, lama-lama jadi menempuk dan merasa males untuk ngerapihinya. Gue ngerti karena gue pernah ngelakuinnya juga, dan disilah kita perlu management file. Dan kalau memang kalian punya banyak banget file, gue yakin nanti pas kalian lagi ngerapihinya, kalian nemu file-file yang kalian punya, tapi kalian nggak tahu bahwa kalian punya file itu. Jadi hal yang gue lakuin adalah, gue bikin folder berkategori. Misalkan kayak, disini kuliah, working, personal, youtube. Ini untuk memudahkan gue untuk menyimpan file. Jadi kalau ada file yang baru, itu harus masuk ke salah satu folder ini. Misalkan gue kayak folder campus, ini gue simpan hal-hal tentang kuliah, misalkan kayak materi, tugas, dokumen, dan hal lainnya. Itu gue simpan semuanya disini. Bahkan gue bikin per semester, biar nanti pas gue butuh, gue bisa nemu dengan mudah. Begitu juga dengan folder lainnya, misalkan kayak personal, di dalamnya gue simpan kayak foto video pribadi, backup iphone, dan hal lainnya tentang pribadi gue. Misalkan kayak konten youtube sekarang, ini file video yang gue udah rekam, gue langsung simpan ke folder youtube. Dan di dalam folder itu gue bagi lagi, misalkan kayak project, alat, bahan, dan juga musik, dan hal lainnya yang berkaitan dengan youtube. Nah, kalau gue nggak bikin kayak gini, itu file-nya bakal berantakan. Bahkan gue pernah hapus file yang gue lagi edit. Jadi pas gue buka projectnya, file-nya udah nggak ada. Jadi mau nggak mau, gue harus tag ulang videonya. Jadi kalau kalian merasa orangnya kayak gitu, gue saranin untuk memanajemen file. Dan hal lain yang perlu kita lakuin adalah, menyimpan file ke harddisk. Sebenarnya nggak harus ke harddisk sih, bisa kemana aja, yang penting aman. Saran gue pindahin file itu per tahun satu harddisk. Misal harddisk A untuk tahun 2021, harddisk B untuk tahun 2022. Itu pun kalau memang kalian punya banyak banget file. Itu perlu kita lakuin karena kita nggak tahu nanti suatu saat laptop kita itu rusak, ataupun tiba-tiba udah error. Jadi kita nggak hilang dokumen sepenuhnya. Dan juga dengan banyak file di dalam sebuah laptop, itu juga nggak bikin laptop kita itu lemon. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu, laptopnya itu juga bakal susah untuk ngehandle pekerjaan itu. Oke, gue rasa mungkin segitu aja ya untuk video lumayan pendek ini. Semoga kalian bisa ambil satu atau dua hal dari video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, nonton! Bye-bye!